Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kita akan review ya rem belakang Grandmac blind fan ini yang kemarin ganti bearing roda itu, dicopot belum dipasang ya masih nunggu nunggu beli-beli bearingnya, nah ini remnya teman-teman ya rem nah rem Grandmac ini modelnya adalah model leading trailing, jadi dia menggunakan brake shoe, brake shoe yang sebelah depan, untuk mobil Grandmac atau mobil lainnya, itu biasanya untuk mobil kecil, itu pasti dibikin lebar ini teman-teman, dibikin lebar karena apa? dia karena untuk mendapatkan titik dorong tertinggi atau terbaik pada saat terjadi pengereman ini ya, nah kemudian disini juga ada yang namanya self energizing effect, jadi pada saat dilakukan pengereman, dia akan memiliki energi atau menambah energi pengereman sendiri disini kalau untuk Grandmac ini teman-teman ya dia model hidrolik disini ya, hidrolik, kemudian di dalam situ ada sealnya kalau sampai sealnya bocor, itu efeknya adalah oli masuk, kemudian masuk ke trombol sini trombolnya sini, kemudian dia menurunkan gaya pengereman jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala rem belakang bocor gitu ya jangan langsung di vonis itu bocor rem bisa jadi itu adalah kebocoran dari bearingnya, seal bearingnya nah cara ngeceknya bagaimana pertama dari aromanya ya aroma aroma minyak atau oli gardan itu beda dengan aroma minyak rem seperti itu nah itu untuk apa namanya review-reviewnya kemudian kalau untuk pemasangan-pemasangan seperti ini kita lihat ada pair yang di dalam dia ada dua pair ya dia penahan kemudian setelannya disini ini sebenarnya untuk nyetel teman-teman ya kalau disambil tarik rem rem tangan dia akan naik-naik gini naik sendiri nah akan lompat-lompat ke atas gini ya ini kan dia akan ke atas pada si tarik kemudian nyetel sendiri tapi kadang-kadang kalau misalnya setelannya ini macet atau jasarnya macet itu dia gak sesuai keinginan kita jadi bisa jadi dia gak ter-setel dengan baik jadi caranya tetap kita setel secara manual lewat belakang sini belakang sini teman-teman ada lubang disini lubang setelannya karetnya karetnya disini dari situ kalau pun untuk masangnya teman-teman rem ini gak terlalu sulit sebenarnya cukup tang biasa tang panjang kemudian obeng min ini ada pengunci-penguncinya tapi sebelum lepas pengunci begini biasanya kita lepas dulu pernya jadi dia posisi break soon itu akan ketahan nah kalau ketebalan break soon-nya seperti ini sih ini masih aman ya masih oke terus kalau kita melakukan pengecekan rem yang pasti harus dibersihkan kotorannya karena akan menurunkan efek pengereman kurang pakem kemudian kalau kotor parah itu bisa merusak tromol nah lagi disini juga ada titik-titik pelumasan jadi kita bisa greasing di 6 tempat 1 1 kasih grease 2 nah itu kelihatan kan bergeser 3 sisi sebelahnya disini juga 1 2 3 jadi 6 tempat dikasih grease kecil-kecil untuk mencegah terjadinya apa namanya ya kerusakan lah pada rem nah kalau untuk ngecek rem macet itu gampang juga teman-teman kita bisa menggunakan obeng disini geser kanan-kiri atau kita tes ya pake tangan kuat gak ya gak kuat nah gak kuat dia teman-teman nah ini bisa ini ya pake pake tangan kalau digeser-geser seperti ini mau berarti pistonnya ini gak macet seperti itu tapi kalau posisi teikat sini posisi duduk pake obeng itu enak set 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 ya teman-teman itu rem grand mac belakang jadi berbanggalah siapa yang punya grand mac seperti itu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati